Domba Garut Domba Garut sering ikut festival domba hias guys Tuh, unyu-unyu banget ya guys dombanya Itu tadi versi hidup yang terpampang nyata ya guys Ada versi bonekanya nih Bahannya dari sekitar kita aja guys Ada kertas bekas yang dijadikan bubur Kayak gini nih bentuknya Lanjut bikin kepala lengkap dengan tanduknya Proses ini pakai cetakan khusus dengan bahan fiber ya guys Kece kan hasilnya Ingat-ingat sama domba nih Kenapa tiba-tiba kepikiran sama istilah Domba ya Kalian tau kan istilah itu Gini nih contohnya Ku coba mengkat tabir ini Kisah antara kau dan aku Terpisahkan oleh ruang dan waktu Menyudutkanmu Meninggalkanku Ku merasa telah kehilangan Cintamu yang telah lama hilang Guys, kalau diartikan sebenarnya Adu domba adalah mengadu binatang domba Kalau arti kiasan Adu domba adalah perbuatan yang membuat orang lain bertengkar atau bermusuhan Tapi kenapa harus menggunakan hewan domba ya Bukan hewan lainnya Ada yang bisa jawab Karena ke domba ada tandukan Karena tidak bisa diadukan Karena dombanya diaduk Karena kan ada apa sih itu tanduknya Terus nah jantan gitu Jantan Jantan Itu yang ku harap Arap baraku Ayam itu berbeda secara fisik dengan domba Domba besar Dan kalau domba akan diadukan Dia mempunyai syarat tertentu Harus domba aduk Misalnya mempunyai tanduk yang bagus Badannya bagus Dan segala macam Dan konotasi ini lebih tepat untuk kemanusia Jadi diterapkan kepada manusia daripada ayam Karena ayam kan kecil Tuh guys Ukuran fisik dombalah Yang membuatnya dipakai sebagai istilah Kalau ayam sih Gampang keok tuh By the way Baik-baik sama orang ya Jangan pernah mengadu domba ya guys Terima kasih Terima kasih.